Ini sebenarnya juga termasuk yang menjadi keberatan pengacara Sambo dan Ibu Putri, Ibu Albertina. Karena disebut bahwa dakwaan jaksa asumsi dan sangat bersifat subjektif, penilaian yang sangat bersifat asumtif lah. Karena ada kalimat seperti ini. Kemudian sekitar pukul 17.17 WIB saksi Putri Candawati dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian. Meskipun saksi Putri Candawati turut terlibat dalam penembakan yang merampas nyawa korban, yaitu Yusua Utabarat. Ketika masuk rumah dinas dan lain sebagainya, pakai baju sweater warna coklat dan celana legging, tapi sempat berganti pakaian. Jadi kalimat sempat berganti pakaian itu saya lihat beberapa kali digunakan dalam dakwaan jaksa. Termasuk juga disebut acuh tak acuh meninggalkan lokasi pembunuhan. Jadi ada soal ganti pakaian sama meninggalkan acuh tak acuh digunakan dalam kalimat-kalimat dakwaan jaksa. Apa pentingnya ini? Yang jelas Mbak, jaksa itu membuat suatu dakwaan. Dia harus membuat suatu cerita yang justru mesti meyakinkan. Karena begini, hakim itu selain terpenuhi alat bukti, selain terpenuhi alat bukti, minimal dua alat bukti, untuk menyatakan suatu perbuatan atau suatu tindak pidana itu terjadi, dan dia baru bisa menjatuhkan hukuman juga harus ditambah dengan keyakinan hakim. Iya, iya. Oke, Bu. Karena itu dia harus, dakwaan itu harus menguatkan. Meyakinkan begitu loh. Jadi dia memang itulah tugas jaksa. Untuk mengilustrasikan sesuai fakta, demi fakta peristiwa, demi peristiwa, untuk membantah apa yang menjadi pembelaan terdakwa. Karena di sini kan yang ingin diilustrasikan atau diceritakan, atau didakwakan atau dilukiskan oleh jaksa, bahwa baik-baik aja tuh Bu Putri waktu pembunuhan gitu kan. Nah, justru itu dia mau meyakinkan, meyakinkan hakim bahwa sebenarnya orang ini tidak ada masalah. Nah, kira-kira begitulah. Sebenarnya tidak ada masalah. Nah, tapi sebaliknya ini dari sisi terdakwa, pasti menganggap justru ini memberatkan kan, memberatkan terdakwa. Jadi dia juga harus membuat suatu keberatan atau nanti pembelaan untuk melukiskan bahwa dia itu sebenarnya bermasalah dengan kejadian itu. Antara lain dengan tadi mengatakan bahwa ada keterangan dari psikolog, bahwa dia itu depresi karena ada pelecehan seksual. Jadi depresinya dia itu di sini. Tapi sebaliknya nanti penutup tubuh juga akan membuktikan. Dia akan, oh dia depresinya karena ini misalnya. Itu nanti saling mengajukan alat bukti itu Mbak. Untuk menguatkan pendapat masing-masing. Ya karena buat saya cukup menarik ya. Sampai dakwaan jaksa itu harus beberapa kali mengatakan ganti baju. Betul. Di lokasi pembunuhan ganti baju. Apa yang mau ditunjukin jaksa? Ya itu meyakinkan bahwa dia baik-baik saja. Dan dia ya tidak ada masalah dengan peristiwa itu. Atau ada sesuatu yang terjadi dengan baju yang dipakai sebelumnya? Itu bisa saja. Kita menduga ada sesuatu yang terjadi dengan baju yang dipakai sebelumnya. Tapi kita mungkin akan melihat lagi. Bahwa dikatakan pada waktu peristiwa itu terjadi. Yang bersangkutan di dalam. Di dalam kamar katanya. Itu dakwaannya mengatakan. Yang tidak jauh. Yang tidak jauh. Ya yang tidak jauh. Tapi jadi tidak melihat, tidak tahu. Apakah setelah itu, setelah terjadi pembunuhan yang bersangkutan keluar. Sempat melihat, kemudian masuk lalu mengganti pakaian. Nah itu tidak terungkap. Di dalam dakwaan. Ini mungkin kelihatan sepele ya. Tapi cukup. Kalau saya menjadi tanda tanya. Sempat-sempatnya ya, lagi ada pembunuhannya. Lima tembakan, dar-dardor. Sempat-sempatnya ganti baju ya. Ya, mungkin di situ orang akan berkata. Apakah di baju itu ada mungkin percikan darah. Atau ada bekas-bekas apa. Kan bisa begitu terjadi. Sehingga dia itu berganti baju atau tidak. Dia memilih berganti baju. Mungkin orang akan menduga ke sana kan. Nah, tapi kalau kita lihat dari dalam dakwaan penuntut umum itu sendiri. Jadi, tidak tercermin bahwa dia sempat keluar kemudian dia masuk berganti pakaian. Itu tidak disebutkan. Kemudian waktu kejadian dia juga tidak di luar. Dia di kamar. Yang tempatnya itu berdekatan. Cuma kalau di kamar dipisahkan, kita juga berpikir. Apa bisa bekas-bekas itu sampai ke dalam kamar? Nah, itu juga masih tanda tanya. Apakah seorang korban juga bisa menjadi otak atau masterman dari pembunuhan berencana? Dan ia seorang perempuan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!